Satu hari jelang pelaksanaan pemilu serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batanghari kembali melakukan distribusi logistik untuk kebutuhan di setiap tempat pemugutan suara atau TPS. Proses distribusi tahap kedua ini disalurkan ke 579 TPS untuk lima kecamatan. Di antaranya kecamatan Muarubulian, Muarotembesi, Pemayung, Bersam, dan kecamatan Muaroseboilir. Ketua KPUD Kabupaten Batanghari Kadir mengatakan bahwa dalam pendistribusian tahap kedua ini tercatat sebanyak 2.895 kotak suara dan berbagai macam perlengkapan pemugutan suara lainnya yang didistribusikan ke 80 desa dan kelurahan. Untuk diketahui, jumlah logistik pemilu yang didistribusikan ke 915 TPS di delapan kecamatan terdiri dari 4.575 kotak suara, 196.481 surat suara, serta perlengkapan atau kebutuhan lainnya seperti bilik suara, formulir, dan pleno. Untuk distribusi logistik pada hari ini kita lakukan distribusi di 5 kecamatan yaitu kecamatan Mersam, Muarotembesi, MSI, Muarabulian, dan Pemayung. Kemarin kita juga sudah melakukan distribusi logistik di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Bejubang, kecamatan Maroseboilir, dan juga kecamatan Bating 24. Pirdana Atrio, Jambi TV